Serial 7 senjata seri 2 golok kemalah hijau jilid 4 Bap 4 Kutojin, sisetan judi Ruangan di bagian belakang pun dipenuhi guci-guci arak yang kasar dan berat Guci itu ditumpuk lapis-perlapis, tumpukan yang tinggi sekali Di bagian tengah tersisa sebuah lorong sampai menuju ke belakang Sesudah melalui lorong sempit, kembali harus melewati sebuah pintu Dari luar pintu sudah terdengar suara dadu yang dilempar di atas meja Hanya terdengar suara dadu yang dilempar, sementara orang-orang yang sedang bertaruh kelihatan amat tenang Ada 4 orang sedang bertaruh, seorang hanya membisu Keempat orang itu duduk di atas guci arak yang dilapisi papan duduk mengelilingi sebuah gentong arak yang amat besar Rupanya gentong arak itu pun berlapiskan papan kayu Rupanya mereka sedang bermain PEQ Bandarnya adalah seorang tojin berlengan tunggal Jubah pendeta berwarna biru yang dikenakan telah berubah jadi putih Karena terlalu sering dicuci, tulang pipinya menonjol dengan sepasang metel bersinar tajam Meski mengocok kartu dengan tangan tunggal, namun kecepatannya justru melebih mereka yang mempunyai dua tangan Toan Giok tahu, dia pascilah lupan tempat ini, ku tojin Sementara 3 orang lainnya adalah seorang kakek cekin kecil berwajah cerah dan penuh semangat dengan sepasang tangan berkuku panjang Ia mengenakan cincin kumala hijau sebesar ibu jari di tangannya Orang kedua adalah seorang lelaki setengah umur berwajah penyakitan Tiada hentinya ia menutupi mulutnya dengan sapu tangan putih dan batuk Tiada hentinya Setiap dua kali menggunakan sapu tangan untuk menutup mulutnya Orang yang berdiri di sampingnya selalu memberikan selembar sapu tangan baru titik untuk menggantikan Orang ini bukan saja sangat teliti dalam menggunakan sebarang, bahkan suka akan kebersihan Sayangnya tempat itu sangat kotor dan lembab, tapi ia sudah sehari semalam duduk di sana bermain judi Bagi orang yang suka berjudi, asal bisa main judi, sekalipun harus duduk di tepi jalan, mereka tetap akan bermain judi dengan asiknya Orang berikut adalah seorang lelaki berperawakan tinggi besar, wajahnya penuh cambang dan mukanya kering Sepasang tangannya kasar sekali, kelima jari tangannya mempunyai ukuran berimbang Jelas dia adalah jagoan yang berlatih ilmu tiat sahci yang atau sebangsanya, bahkan hasil latihannya pasti luar biasa Pakaian yang dikenakan ketiga orang ini sangat halus dan mewah Dari gaya serta tingkah lakunya, jelas mereka punya kedudukan tinggi dalam masyarakat Namun yang mereka pertaruhkan hanyalah puluhan lembar nomor yang terbuat dari kertas karton Di atas setiap angka tercantum tiga huruf besar, kutohjin, gaya tulisannya indah menawan, tampaknya merupakan tulisan asli kutohjin Bagi penggemar judi, asal ada yang dipertaruhkan, kalah menang, besar kecil sudah bukan masalah bagi mereka Oleh karena itu mereka berempat bermain judi dengan konsentrasi penuh, paras muka mereka telah berubah putih-pucat, namun tak seorang pun yang buka suara Lelaki yang berlatih ilmu tiat sahci yang itu baru saja memenangkan empat angka, peluh mulai membasai jidatnya Bahkan sepasang tangannya yang tak pernah gemetar sewaktu membunuh orang pun kini mulai tampak bergetar keras Sambil menggigit bibir, akhirnya ia dorong keempat kartunya ke depan Lelaki setengah umur penyakitan itu turut mengucurkan keringat, dia pun mendorong keempat kartunya ke depan Kini tinggal si kakek kurus ceking berbaju perlente itu yang masih menghitung angka kartunya dengan perlahan Tiba-tiba dia menghembuskan napas sambil mengeluh, hari ini aku tidak kalah, juga tidak menang Buat apa membicarakan kalah menang di saat ini Tegur lelaki bercambang itu dengan kening berkerut Jangan-jangan, kau ingin menyudahi taruhan kali ini Kakek itu manggut-manggut dan berdiri, dengan senyum tak senyum tak tanya Kalian berdua boleh saja melanjutkan permainan, aku masih ada urusan Mohon pamit dulu, hanya tinggal kita bertiga, mau main apaan? Ciang, masa kau tak bisa tinggal sejenak lagi pinta lelaki bercambang itu dengan paras muka berubah Tapi kakek itu sudah membuka tirai pintu dan beranjak keluar dari sana tanpa berpaling lagi Sambil menggigit bibir, dengan gemas lelaki bercambang itu mengumpat Dasar asetua, kalau sudah menjudi, liciknya melebih setan Baiklah ayo kita bertiga lanjutkan pertaruhan ini lelaki setengah umur penyakitan itu masih menghitung angka kartu di hadapannya Lalu sambil terbatuk-batuk katanya, kalau tinggal kita bertiga, bagaimana bisa melanjutkan taruhan ini? Aku rasa hari ini kita bubar sampai di sini saja Masa sekarang juga bubar lelaki bercambang itu semakin panik Aku sudah kalah belasan renceng uang logam, ternyata satu kartu hanya bernilai satu renceng uang logam Kelihatannya lelaki bercambang itu memiliki watak mencari menang sendiri, dia pantang menyerah begitu saja Kalau tidak, mana mungkin dia begitu pantang membuang belasan renceng uang logamnya Tampaknya selera kutojin bermain judi pun telah sirna Ketika melihat dalam ruangan telah bertambah satu orang, ia segera mengangkat wajahnya, memandang Toan Giyok beberapa kejap Lalu sapanya sambil tersenyum, sahabat cilik, apakah kau punya keinginan untuk ikut serta dalam permainan kami? Baru saja Toan Giyok hendak menjawab tidak Lelaki bercambang itu sudah menyerobot bicara lebih duluan, bermain kecil-kecilan Tidak masalah Selesai bertaruh nanti, aku pasti akan mengundangmu minum arak Uang yang mereka pertaruhkan sesungguhnya memang tak terlalu besar Toan Giyok berpikir Lagi pula aku datang mencari mereka karena ingin mohon pertolongan Kurang enak rasanya mengganggu kesenangan mereka Apalah artinya kalau kalah sedikit berpikir begitu, dia pun menyahut sambil tertawa Baiklah, aku akan menemani kalian bertiga bermain sebentar Tapi aku tak pandai berjudi, paras muka lelaki bercambang itu kontan berseri Dengan girang ujarnya, sobat, ternyata kau cukup menarik Dengan sorot matanya yang tajam Ku Tojin mengamati Toan Giyok beberapa saat Tiba-tiba tanyanya sambil tersenyum Dari logat bicaramu Rasanya kau berasal dari wilayah utara Betul aku dari daratan Tionggoan Kau siapa aku si Toan Bernama Giyok Semakin mencorong sinar terang dari balik matuku Tojin Katanya lagi sambil tertawa Sobat Tokan Bagaimana kalau kau bertaruh untuk posisi Tian Bun Saja boleh pada posisi Tian Bun masih tersisa setumpuk kartu peninggalan kakek tua tadi Mungkin tumpukan kartunya masih ada empat lima puluhan Terdengar ku Tojin berkata lagi Kita baru akan membuat perhitungan Seusai bertaruh nanti, sobat Kau tidak usah mengeluarkan modal dulu juga Tidak masalah, tidak mengapa Jawab Toan Giyok sambil tertawa Aku masih membawa beberapa tahil Selama ini lelaki setengah umur penyakitan Mengawasi dia tanpa berkedip Tiba-tiba katanya Sobat, boleh tahu berapa banyak yang ingin kau bertaruhkan Toan Giyok mengambil semua kartu tinggalan si kakek Lalu mulai menghitung Setelah itu ia berkata Sementara aku bertaruh yang ini saja Kalau semisalkalah baru kita bicarakan lagi Lelaki berwok tertawa terbahak-bahak Hahaha, bagus sekali Kalau ingin berjudi Kera bertaruh semacam inilah baru mantap rasanya Hari ini juga aku ongkwi memutuskan untuk bersahabat denganmu Lelaki setengah umur itu berkata pula sambil tersenyum Chai Hashilu bernama Heng Kiu Sobat-sobat menyebutku sebagai lukius yukurlah bisa bersahabat dengan kalian semua Sahut Toan Giyok sambil tertawa Maka dia pun melempar empat kartu sebagai taruhannya Dadu yang dilemparkan Kuto Jin menunjukkan tujuh angka Sedang sudut Tian Bun melemparkan dadu mendapat dua angka tiga Berarti enam titik Berarti pihak bandar memperoleh angka yang lebih tinggi dan Toan Giyok pun kalah Lemparan dadu kedua dari pihak bandar mendapatkan lagi angka tujuh Sedang pihak Tian Bun memperoleh angka enam Lagi-lagi Toan Giyok kalah Lemparan dadu ketiga pihak bandar mendapatkan lagi angka dua Sayang dari pihak Tian Bun mendapatkan lagi angka sepuluh Jeblok Akhirnya pihak bandar memperoleh angka yang hebat Dalam taruhan kali ini Toan Giyok lagi-lagi kalah enam pasangan Anak muda ini memang tegar Sekalipun sudah kalah banyak Namun paras mukanya sama sekali tak berubah Kalau diperhitungkan dengan uangnya Maka enam belas kartu sama nilainya dengan seratus enam puluh tahil perak Tapi Toan Giyok masih berlagak seolah tak merasa Pada putaran yang kedua Secara beruntun diakalah lagi empat kali Kembali enam belas lembar kartu harus diserahkan orang Sampai di sini paras mukanya tetap belum berubah Lukyo mulai memandang ke arah Ong Hui Mimik muka mereka mulai menunjukkan perasaan heran dan tercengang Di samping perasaan kagum yang luar biasa Tampaknya Ong Hui semakin menaruh simpatik terhadap anak muda yang baru dewasa itu Tak tahan katanya Lote, kalau rezeki kurang bagus Lebih baik kurangi taruhanmu Ah, tidak masalah Jawab Toan Giyok sambil tertawa Kali ini dia memasang delapan lembar kartu Maksudnya dia cepat kalah dan habis Hingga ia bisa segera membicarakan masalah pokok dengan Kutojin Bagainya kalah berjudi bukan masalah Si Raja Pendeta Tiat Sui pun belum tentu bisa membuatnya mundur Dia tak ingin mencari masalah Terlebih lagi dia takut ayahnya tahu membuat gara-gara di luaran Apabila Kutojin dapat membantunya mengubah masalah besar menjadi kecil Masalah kecil jadi tiada urusan sehingga dia bisa secepatnya tiba di pocu sanceng Baginya biar kalah lebih banyak pun tetap akan dihadapinya dengan perasaan riang Siapa tahun pada putaran ketiga Nasibnya mulai berubah lebih mujur Pada lemparan dadahu pertama ia memperoleh angka 1 Sayangnya pihak bandar juga mendapat angka 10 alias jeblok Maka dari delapan kartu yang dipasang Dia pun mendapat keuntungan 16 lembar Ketika ke-16 lembar kartu itu dipasangkan keseluruhannya Lagi-lagi dia memperoleh angka tinggi Tentu saja anak muda ini merasa sangat gembira Tapi dia tak ingin menangkan uang itu Maka ke-32 lembar kartu itu dipasangkan semuanya Dia ingin secepatnya kalah hingga semua uangnya ludas Kutojin yang menang kalah tak pernah berubah muka Kali ini terjadi sedikit perubahan pada minik mukanya Apalagi Lu Kiu dan Ong Hui Wajah mereka selain diliputi perasaan tercengang Rasa kagum yang luar biasa pun semakin mengental Lote, masa sekaligus kau memasang taruhan sebesar ini Lebih baik kita bertaruh secara perlahan-lahan Bujuk Ong Hui Tidak jadi masalah Sahut Toan Giyok sambil tersenyum Sekali lagi Ong Hui menatapnya Tiba-tiba diaacungkan ibu jari sambil memuji Lote, kau memang luar biasa Luar biasa Kata Lu Kiu pula sambil menghela nafas Kel bertaruh Lote memang luar biasa Ganasnya, ternyata Ngu Hiong memang tumbuh pada anak muda Toan Giyok hanya tersenyum Ia merasa kejadian ini lucu dan menarik Bahkan berkesan sedikit menggelikan Padahal yang dia pertaruhkan tak lebih hanya 32 lembar kartu dari karton tebal Kenapa orang-orang itu memandangnya begitu serius dan bersungguh-sungguh Padahal baginya hal seperti ini bukan masalah Dia pun lagi-lagi menang Dari 32 lembar kartu sekarang telah berubah menjadi 128 lembar Peluh sebesar kedelai mulai bercucuran membasai jidat Kutojin Sebagai bandar, dia harus mengeluarkan setian banyak kartu untuk membayar taruhan orang Toan Giyok tersenyum, kali ini dia dorong seluruh kartu itu ke tengah arna pertaruhan Eh, kau benar-benar hendak bertaruh sebanyak ini Tegur Kutojin dengan wajah berubah Betul, sebanyak itu Jawab Toan Giyok tersenyum Kutojin memandang Lu Kiyu sekejap Lalu memandang Ong Hui Tiba-tiba ia mendorong balik semua taruhannya dari tengah meja Katanya sambil menghela nafas Ai, aku menyerah padamu lo Kau tak mau bertaruh Tanya Toan Giyok tertegun Anggap saja hari ini aku mengaku kalah Sahut Kutojin sambil tertawa getir Toan Giyok memandang Lu Kiyu Lalu memandang pula Ong Hui Ternyata kali ini Ong Hui pun tidak buka suara Baguslah kalau kita sudah hipertaruhan sampai di sini Kata Toan Giyok kemudian sambil tersenyum Mari ku traktir kalian bertiga dua tiga cawan arak Diambilnya dua lembar kartu dari tumpukan taruhannya Lalu disisipkan ke tangan seorang pelayan yang berada di sisinya Ambil, tip buatmu Pucat pias wajah pelayan itu Bisiknya tergagap Mana, mana berani ku terima Tidak apa, ambil saja Sana minum arak di luar Rekeningnya biar ditagihkan padaku Memegang uang tip pemberian Toan Giyok Sekujur badan pelayan itu gemetar tiada hentinya Tiba-tiba ia melompas sambil berjingkrak-jingkrak Lalu lari keluar pintu dan tertawa tergelak tiada habisnya Sambil menghela nafas Ujar lukiu Tak heran si buta ciu pernah meramal Kalau tahun ini si foa kecil bakal kaya Ternyata ramalannya memang tepat Ong hui menepuk bahu Toan Giyok kuat-kuat Pujinya pula Lote, kau memang sangat royal Aku kagum dan benar-benar takluk Toan Giyok sedikit bingung Lamat-lamat ia mulai merasa Kalau satu lembar kartu nilainya Bukan hanya satu remceng uang logam Hingga detik itu paras muka ku Tojin Baru lambat laun pulih dalam ketenangan Coba kau hitung dulu sudah menang Berapa tak usah dihitung Kecuali modal awal Sisanya yang masih berjumlah Delapan sembilan puluh lembar kartu itu Dia dorong ke muka dan berkata Sambil tersenyum Anggap saja ini semua biaya uang arak kita Kutraktir kalian minum sampai puas Sekali lagi muka ku Tojin berubah Entah terkejut atau gembira Lewat beberapa saat kemudian Ia baru berkata Aku tak bisa menerimanya Kenapa jumlah ini kelewat banyak Toan Giyok berpikir sejenak Lalu katanya kemudian sambil tertawa Baiklah, kalau begitu akan ku tarik balik sepuluh lembar Anggap saja uang tip buat aku Sedang sisanya tolong diterima Kalau tidak Berarti kau pandang hina aku Enggan bersahabat dengan diriku Kutojin memandangnya tajam-tajam Sampai lama kemudian baru menghela nafas panjang Di kemudian hari kau pasti akan mempunyai banyak teman Sambil mengacungkan jempol Puji Ong Hwe pula Lote, orang raya Macam kau pasti akan banyak mempunyai teman Apalagi orang yang berjiwa besar macam kau Mungkin susah ditemukan keduanya di wilayah Kang Lam saat ini Bila di kemudian hari kau ada waktu Silakan mampir di perkampungan Sehun Cheng untuk mengobrol Undang Lu Kiu Sehun Cheng Jadi kau adalah Miao Jilo Wimo Wimo berilmu tinggi Lu Sehun Lu 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 Yacu Hahaha, aku rasa lo tepaskilah Toa Siowya dari Toan Hui Him Toan Lu Yacu Bukan balas Lu Kiu sambil tersenyum Sambil bertepuk tangan Ong Hui ikut menimberung Betul, kecuali Kong Chu dari keluarga Toan Siapa lagi yang berani begitu rayon Toan Giyok tertegun Untuk sesaat ia tak mampu berkata-kata Sehun Cheng Chu Lu Kiu adalah seorang saudagar kaya raya Dulunya dia adalah seorang Kong Chu kenamaan wilayah Kang Lam Bukan saja hebat dalam Bu maupun Bun Bahkan dia pun menguasai ilmu mehim, catur, menulis, melukis, memetik sitar dan lain-lain Tapi hampir semua orang persilatan tahu kalau ilmunya yang paling hebat tetap adalah ilmu bermain judi Dengan kedudukannya dalam Buin, dapat dipastikan dia tak akan bertaruk P.I.Q. hanya bermodal beberapa remceng uang logam saja Lantas berapakah nilai satu pasangan? Sisanya masih ada belasan kartu Boleh tahu Toan Kong Chu akan mengambilnya dalam bentuk apa tanya Kuto Jin Terserah, apapun mau, bagaimana kalau dibayar dengan emas lantakan boleh saja Meskipun masih tersenyum, namun dalam hati ia berusaha mengendalikan gejolak perasaan yang luar biasa Dia tak ingin orang lain melihat perasaan terperanjatnya Sementara itu Kuto Jin telah menyingkirkan penutup guci arak yang didudukinya tadi dan mulai membongkar segelnya Temyata isi guci itu bukan arak, melainkan lantakan emas yang sangat banyak Setiap lantakan emas ini nilainya 850 tahil, kata Kuto Jin Karena Kong Chu minta dalam bentuk emas, berarti jumlah keseluruhannya adalah 80 laksat tahil Silakan Toan Kong Chu menerimanya, untuk kesekian kalinya, Toan Giyok tertegun Ternyata satu kartu pasangan nilainya adalah 1000 tahil perak Padahal baru saja dia mendorong puluhan laksat tahil perak untuk dijadikan barang taruan Selama ini Toan Loh Yaku selalu mendidik putranya dengan sangat ketat Karena dia berharap putra tunggalnya bisa dilatih menjadi seorang manusia jujur yang berguna Dia tak ingin putranya menjadi seorang Kong Chu hidung bangor yang melihat emas sebagai sampah Oleh sebab itu hingga Toan Giyok berusia 12 tahun, ia baru mulai menerima uang jajan secara rutin Pada mulanya uang jajan yang diterima per bulannya hanya 1 tahil perak, baru setelah menginjak usia 14 tahun, uang jajannya ditingkatkan menjadi 2 tahil Ketika mencapai usia 16 tahun, atas usaha ibunya, ia baru menerima uang jajan sebesar 10 tahil Keadaan ini beri angsung terus hingga usia 18 tahun Kali ini untuk pertama kalinya dia meninggalkan rumah, meski Toan Loh Yaku memberi sanggul 10 lembar uang kertas yang nilai per lembarnya mencapai 100 tahil Namun berulang kali orang tua itu berpesan agar dia tidak memakainya secara boros, apalagi menghabiskannya 1000 tahil uang kertas yang digembolnya sekarang merupakan harta kekayaan paling besar yang pernah dimiliki sepanjang hidupnya Biarpun ia termasuk royal, namun semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati, bahkan daun emas pemberian ibunya yang dipersiapkan bila keadaan mendesak pun dia sudah berencana untuk sama sekali tidak menyentuhnya Dalam anggapannya, bila orang ingin menghamburkan uang, dia harus menghamburkan uang hasil keringat sendiri Selama ini dia selalu memandang rendah kawanan manusia yang selalu mengandalkan kekayaan orang tuanya untuk berfoya-foya Kenyataan, belum pemah dia menghambur-hamburkan uang, walau hanya setahil pun Tapi barusan, tanpa diketahui apa yang sebenarnya telah terjadi, dia telah menghadiahkan ribuan tahil untuk seorang pelayan muda, kemudian menghadiahkan 6-70 laksa tahil perak untuk putojin Toan Giyok menarik nafas dalam-dalam, lalu duduk kembali, dengan termangung, diawasinya tumpukan emas yang berserakan di hadapannya Sepanjang hidup, belum pemah dia memiliki uang sebanyak ini Kini ia sudah mempunyai 10 laksa tahil, apapun yang dulu mustahil bisa dilakukan, kini dapat dilakukan sepuas hati Mau arak wangi, perempuan cantik, apa yang dia inginkan, semuanya akan segera terpenuhi Paling tidak ia tak usah berusaha keras mengekang diri, paling tidak ia harus mencari kegembiraan selatna beberapa hari, menikmati semua kenikmatan yang belum pernah dicicipi Bagi seorang pemuda yang baru keluar rumah, jelas keadaan itu merupakan godaan yang susah dilawan Sekalipun bagi seorang kakek tua, siapa bilang hal ini bukan godaan yang merangsang? Kuto Jin menatapnya, kemudian berkata sambil tertawa, menggembol 10 laksa tahil, naik bangau pesiar ke Heng Chiu Setelah mempunyai uang sebanyak ini, mau kemanapun kau bisa bermain dan berpesiar sepuas hati betul, sambung Ong Hui sambil tergelak Apalagi kalau uang itu diperoleh dari menang judi, biar habis pun bukan masalah Padahal di kota Heng Chiu pun banyak terdapat tempat-tempat yang menarik hati Perempuan cantik dari Heng Chiu juga selama ini tersohor di seantro jagad Tuan Kong Chiu masih muda dan banyak duit, kenapa tidak kau gunakan kesempatan ini untuk mencari kenikmatan duniawi? Tuan Giok termenung sejenak, tiba-tiba ujarnya, 10 laksa tahil perak ini pun aku tak bisa menerimanya Kenapa tanya Kuto Jin dengan kening berkerut? Setelah menghela nafas dan tertawa getir, kata Tuan Giok, aku sama sekali tak tahu kalau sekali pasang adalah seribu Tahil perak tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk buka suara Dengan cepat dia menambahkan, seandainya tahu, aku tak berakal ikut bertaruh Sebab kalau aku kalah, dengan uang apa aku mesti membayarnya tapi kenyataannya sekarang kau tidak kalah Kalau kalah tak mampu membayar, bila menang pun tidak seharusnya menerima uangnya Kalau kau tidak bicara, siapapun tak tahu kalau kau tak mampu membayar bila kalah Tapi aku sendiri tahu dengan jelas, mungkin saja aku bisa membohongi orang lain Tapi tak mampu membohongi diri sendiri, maka dari itu bila ku ambil uang ini Setiap malam pasti tak dapat tidur Kuto Jin segera tertawa, setelah memandang Ong Hui dan Lu Kiu sekejap Tanyanya, pernahkah kalian bertemu dengan pemuda segoblok ini belum pernah Lu Kiu menggeleng Ai, aku lihat pemuda masa kini makin lama semakin pintar saja Keluh Ong Hui sambil menghela nafas Merah jengah wajah Tuan Giyok Mungkin aku tidak terlalu pintar, tapi masih tahu dengan jelas mana yang boleh diambil dan mana yang tidak boleh Katanya, Ong Hui segera memandang Tuan Giyok Lalu Lu Kiu, teriaknya tak puas Memangnya uang itu kau peroleh dan mencuri tidak Lu Kiu menggeleng Sambil tertawa tergelak, seru Ong Hui Setiap orang persilatan tahu Mungkin asal usul Kuloto memang kurang begitu jelas Tapi yang pasti dia bukan bandit Apalagi begal, apakah kita main judih juga hanya pura-pura Kuto Jin menambahkan Semua orang tahu, main judih di sini paling keras Kalau tidak, hampir setiap sudut kota Hang Chiu terdapat rumah perjudian Mengapa kami justru lebih suka main judih di tempat bobrok seperti ini Sahutong Hui Kini Kuto Jin baru berpaling Katanya sambil melotot ke arah Tuan Giyok Kalau memang uang itu bukan diperoleh dengan mencuri Main judih pun bukan pura-pura Setelah menang, kenapa uang itu tidak kau ambil aku-aku Saking cemasnya, merah padam seluruh wajah Tuan Giyok Ucapannya pun tergagap Seandainya kalah, mungkin kau tak mampu membayar Tapi kenyataannya kau tidak kalah Karena nasibmu memang mujur Oleh sebab itu kau sudah sepantasnya memenangkan uang ini Dan pantas juga menikmati hidup yang lebih nyaman Tepat sekali, sambil tertawa Ong Hui menambahkan Kalau nasib orang lagi mujur, sedang berjalan di jalan raya pun kakinya bisa tersandung goampo Memang tak ada nasib mujur lain yang jauh lebih baik daripada kejat ion seperti ini Kata Lu Kiyo sambil tersenyum Tapi orang memasib mujur memang tak banyak di dunia ini sambung Ong Hui Apalagi kau bukan cuma bernasib mujur, jiwamu pun sangat jujur Biasanya Tian akan memperlakukan orang semacam ini secara istimewa Kata Kuto Jin lagi Jadi semua uang itu Memang seharusnya menjadi milikmu Ayo cepat bawa pergi Kalau tidak, mungkin kami akan ikut sial Tapi aku, Kuto Jin segera menukas Malah sambil menarik wajah dia berteriak Bila kau masih saja berlagak sungkan Artinya kau tak sudi berkenalan dan bersahabat dengan kami Toan Giyo masih tampak ragu Akhirnya dia menghela nafas Ai, kalau memang begitu Akanku terima uang ini Kemudian dengan wajah bersemu merah dan tertawa geli Tambahnya, terus terang aku bukannya benar-benar tak mau Hanya saja selama hidup belum pernah ku miliki uang sebanyak ini Jadi bingung Kero bagaimana menghamburkan Kalau masalah ini tak perlu terburu-buru Ku jamin di kemudian hari kau pasti pandai menghamburkannya Seru Kuto Jin tertawa Ong Hui ikut tertawa Seorang lelaki boleh saja tak sembarangan menghamburkan uang Tapi tak boleh tak mengerti bagaimana menghamburkan uang Hahaha, lelaki yang tak paham Kero menghamburkan uang dia Pasti seorang lelaki tak berguna betul Oleh karena itu kau harus mengerti bagaimana menghamburkannya Lalu baru mengerti Kero mencarinya Toan Giyo ikut tertawa Aku berjanji di kemudian hari pasti akan mempelajarinya dengan seksama Janjinya Aku pun menjamin Mempelajari ilmu semacam ini Bukan saja jauh lebih cepat daripada mempelajari ilmu lain Bahkan pasti sangat gembira Tambah Hong Hui sambil tertawa Aku percaya Selama ini Lu Kiyo hanya mengamati dengan seksama Tiba-tiba Is bertanya Sebetulnya kau datang bukan untuk berjudi Bukan-bukan lantas apakah kau menjumpai kesulitan Dari mana Ciam Pua bisa tahu Toan Giyo balik bertanya dengan tertegun Lu Kiyo tertawa Kalau bukan sedang menghadapi masalah Siapa bakal mau datang menjumpai Tojin dekil macam dia Karena sekarang kita sudah menjadi teman Kesulitan apapun yang sedang kau hadapi Boleh kau utarakan Selah Hong Hui cepat Hahaha Mungkin kau masih belum tahu asal usul orang ini Seru ku Tojin sambil tertawa Mohon petunjuk Kalau disinggung asal usul orang ini Sebetulnya dia amat tersohor di seantro jagad Lanjut ku Tojin Pernah kau dengar pilik tong yang tersohor di wilayah Kanglam Karena senjata apinya sudah lama ku dengar nama ini Nah, dia adalah tongcu baru dari pilik tong Orang persilatan menyebutnya pilik HWE Api gedelek Sambil menepuk dada Hong Hui menambahkan Oleh sebab itu Bila kesulitanmu tak bisa diselesaikan Kami bertiga Mungkin di wilayah Kanglam Tak ada orang lagi yang bisa menyelesaikan masalahmu itu Toan Giyo menghela nafas panjang Ujarnya Padahal tanpa sengaja aku telah menyalahi seseorang Menyalahi siapa orang Menyebutnya si Raja Pendeta Tiat Sui Bagaimana ceritanya Sampai kau menyalahi di atanya Ong Hui dengan kening berkerut Merah padamu wajah Toan Giyo Lantaran jengah Ai, gara-gara seseorang siapa Hoa Yalei Apakah si begal wanita Hoa Yai Mungkin dia Ong Hui menarik muka Tegum ya Apa hubunganmu dengan perempuan itu? Dia apamu sesungguhnya aku tak kenal perempuan itu? Ujar Toan Giyo Sambil tertawa getir Tapi gara-gara dia Kau tak segan menyalahi Raja Pendeta Tiat Sui Aku sama sekali tak tahu Kalau keempat orang huasyo itu adalah muridnya Kembali Toan Giyo menghela nafas Empat orang huasyo aku sendiri pun tak tahu Mengapa Tiat Sui mengirim anak muridnya Untuk mencari Hoa Yalai Waktu itu aku bahkan tidak mengetahui asal usul mereka Juga aku tak tahu kalau Hoa Yalei sendiri pun seorang brandit Aku hanya merasa sepak terjang Keempat orang huasyo itu buas dan galak sekali Maka kau merasa tak terima Dan tanpa mencari tahu dulu duduk Persoalan langsung ikut campur urusan mereka Sela Ong Hui kembali para smuka Toan Giyo berubah merah padam Aku memang kelewat ceroboh dan gegabah Tapi keempat orang huasyo itu benar-benar kelewat buas Tiba-tiba aku Tojin menghela nafas Katanya Tiat Sui sendiri memang seseorang yang tak tahu aturan Tentu saja anak muridnya meniru gaya gurunya Tapi kau, kenapa kau tidak mencampuri urusan lain Justru mencampuri urusan Hoa Yalai Selama ini Lu Kiyo hanya mendengarkan dengan seksama Tiba-tiba ia menimrung Tahukah kau mengapa Tiat Sui pergi mencari Hoa Yalai Toan Giyo menggeleng Lu Kiyo mengambil dulu sapu tangan untuk berbatuk beberapa kali Setelah itu perlahan-lahan baru berkata Dia berbuat begitu lantaran aku sekali lagi Toan Giyo terperangah Terdengar Lu Kiyo berkata lebih jauh Aku mempunyai seorang putra Bernama Lu Syaohun Aku pernah mendengar nama ini Oh ya? Selama ini kau berada di daratan Tionggoan Bagaimana mungkin bisa mendengar tentang dia Karena ayah pernah memberitahu kepadaku Sahut Toan Giyo tergagap Beliau bilang Aku pasti akan bertemu dengannya di Pochu San Ceng Bahkan minta aku menyampaikan salam untuk kau orang tua Dia memang tidak berbohong Namun semua jawabannya pun bukan kata sejujurnya Toan Lo Yacu minta dia secara khusus mewas pada Lu Syaohun Sebab di antara para pemuda yang datang mencari jodoh di Pochu San Ceng Hanya ada 2-3 orang di antaran yang merupakan musuh tangguh Lu Syaohun adalah salah satu di antaranya Tapi Lu Kiyo sangat mempercayai perkataannya itu perlahan dia mengangguk Betul, kali ini aku pun minta dia datang ke Pochu San Ceng Untuk menyampaikan selamat tulang tahun Apakah lantaran alasan yang sama kau datang ke wilayah Kang Lam ini Benar, tapi setibanya di kota Hang Chiu Tiba-tiba ia hilang kata Lu Kiyo lebih lanjut Hilang? Dari mana Chiam Po tahu kalau dia hilang Sebetulnya aku datang bersamanya Karena aku harus pergi menjumpai Tia Tsui Tapi pada 4 hari berselang Setelah bocah itu keluar rumah Dia tak pernah muncul kembali Lagi-lagi dia terbatuk beberapa kali Kemudian baru melanjutkan Pada hari itulah ada orang melihat dia berada bersama Ho Ayalet Si bandit wanita itu Oh, jadi Tia Tsui memerintahkan muridnya pergi mencari Ho Ayalet Karena ia hendak mencari tahu kabar berita tentang putramu Betul, Tuan Giok tak dapat berkesuara lagi Tiba-tiba Lu Kiyo bertanya lagi Tahukah kau mengapa aku datang kemari mencari Kuto Jin Memangnya bukan untuk menjudi Selain menjudi, masih ada sebuah alasan penting lainnya Alasan apa mencari kau sekali lagi Tuan Giok tertegun Kembali Lu Kiyo berkata Kemarin aku mendapat laporan Kalau ada seorang pemuda yang tak jelas Asal usulnya telah membantu Ho Ayalet Menghajar keempat Hoshu murid Tia Tsui hingga tercebur ke air Kemudian pemuda itu pergi bersama Ho Ayalet Dan kabar beritanya lenyap Begitu saja Maka kau pun datang ke tempatku Untuk mencari tahu jejak pemuda ini Sambung Kuto Jin Untuk wilayah seputar sini Siapa lagi orangnya yang lebih jelas Mengetahui berita baru di tempat ini Tapi hingga sekarang kau belum buka suara Lu Kiyo tertawa Siapapun orangnya Mereka pasti tahu Untuk datang minta bantuan kepadamu Paling tidak harus menemanimu bermain judi Lebih dulu hingga puas Kuto Jin ikut tertawa Hahaha Tak nyana nama besarku sebagai setan judi Ternyata sudah tersiar juga Sampai ke Sehun San Cheng Lu Kiyo menatap Toan Giok sekejap Kemudian setelah berbatuk katanya Tadi Seandainya kau tidak berjudi melawan kami Mungkin sekarang aku telah turun tangan terhadapmu Sebab sewaktu berjudi paling gampang Untuk menilai watak seseorang Oleh karena itu Aku percaya kau adalah seorang pemuda jujur Maka aku pun percaya kau sama sekali tidak berbohong Sungguh tak nyana Berjudi pun ada manfaatnya Ujar Toan Giok sambil tertawa getir Setelah termenung sejenak Tiba-tiba ia bertanya lagi Jadi putramu lenyap sejak 4 hari berselang benar Selama 4 hari Chiampu tak berhasil menemukan Hoa Yalei Jejaknya memang tak menentu dan sukar dilacak Kalau tidak Mana mungkin dia bisa hidup hingga sekarang Jawab Lu Kiyo dingin Tapi kenyataan 2 hari berselang secara tiba-tiba Ia menampakkan diri Itulah aku sendiri pun tak menyangka Aku tak mengira bandit perempuan itu masih berani muncul dan berpesiar di telaga Toan Giok menghela nafas panjang Kemarin baru saja aku tiba di telaga seong Dia pun muncul Kejadian ini terasa sangat kebetulan Kuto Jin ikut menghela nafas Katanya pula Memang banyak kebetulan yang sering terjadi di kolong langit Mungkin inilah yang disebut orang Kalau tak ada kebetulan Tak akan jadi cerita Ujarong Hoi pula Jadi hingga sekarang belum ada kabar tentang Lu Kong Chu Tanya Toan Giok Ya, belum ada Lu Kiyo mengangguk sedih Maka persoalan ini pun belum ada penyelesaian Maka persoalan ini pun ada penyelesaian